Heheheheem Hey yo waris Welcome back with me Vince Alvin And welcome to reaction Lagi teman-teman What's up guys Di video kali ini kita bakal nonton lagi Video yang membuat pengetahuan kita bertambah ya guys ya Kita tidak boleh melupakan pengetahuan Atau ilmu-ilmu ini ya guys ya Hanya melalui video-video dari sepuh inilah Kita bisa belajar banyak tentang Minecraft ya guys ya Siapa lagi kalau bukan Jun di Jun Setuju keripip Malah Jun di Jun 35 hal tak terduga yang ada di Minecraft Jadi di video kali ini kita bakal melihat Hal-hal yang tak terduga yang ada di Minecraft ya Kita lihat ya Apakah kita ngeh tentang ini selama kita bermain Minecraft guys ya Oh gue penasaran banget apa aja hal tak terduganya Langsung aja kita tonton Tapi sebelum video ini mulai seperti biasa Jangan lupa teman-teman itu like, share, dan subscribe dulu guys Oke Kalau udah So guys kita bakal langsung aja tonton 35 hal tak terduga yang ada di Minecraft Yang pertama Yang pertama Kamu bisa menaruh rail di atas trapdoor Jadi nantinya trapdormu bisa memiliki dua fungsi Fungsi pertama kamu bisa menaiki minecartnya Oke aku tau yang ini Terlihat seperti terbang di udara Dan fungsi kedua Kamu bisa menggunakannya untuk rebahan Oke oke ini udah tau lah ya Oke Sangat penting di minecraft Salah satu contohnya adalah untuk mining Dan tiap pickaxe punya kegunaannya masing-masing Tapi sekarang aku baru sadar Ternyata outline setiap pickaxe punya warna yang aneh Kalian bisa lihat pinggiran diamond pickaxe sama iron pickaxe Ada warna pinggiran yang agak mengganggu Sama hitam Sampai Y256 Gold ore spawn 50 kali lebih banyak Daripada di tempat lain Oke oke Yang keempat Oke Gitu lang Tapi sekarang coba kalian summon wither Dan bandingin sama kumpulan bedrock ini Ternyata ada kesamaannya juga loh Yaitu di tekstur bedrock ini Kalian bisa lihat ada bentuk muka wither Di salah satu teksturnya Yang kelima Kamu bisa mengenchant Jack O'Lantern Dan Dark Pumpkin Dan hal itu bisa untuk menjadi teman kamu di karton Yang ke enam So Mike dan glowstone sama-sama memiliki light level sebesar 15 Tapi ada beberapa perbedaan yang mungkin gak diketahui orang Salah satu contohnya adalah Jika kamu menaruh lever di atas glowstone Maka dia tidak akan bisa menghantarkan sinyal redstone Tetapi jika kamu memakainya di atas room light Maka dia bisa menghantarkan sinyal redstone Malah jangdut ya Yo halo cuy Apakah kalian lagi nyari software redstone Lanjut Seperti yang kalian ketahui Bahwa Skulk Catalyst bisa memunculkan banyak Skulk Block Jika ada mob yang mati di sekitarnya Semakin banyak XP Maka semakin banyak juga Skulk Block yang muncul Dan hal itu ternyata juga ngefek terhadap player Semakin tinggi level player Semakin banyak pula Skulk Block yang muncul Jika player mati di dekat Skulk Catalyst Yang ke delapan Jika kamu mengalahkan ender dragon Pasti akan muncul dragon egg Dan jikalau kamu membuat seluruh permukaan di end Dipenuhi banyak karpet Maka setelah kamu mengklik dragon egg Dragon egg yang kamu pencet akan masuk ke dalam end portal Dan dragon egg itu akan muncul di tempat pertama kali kamu spawn Yang ke sembilan Book self adalah block Kalau kita lupa tepat Pertama kali spawn Gimana kayak carinya Aduh Aduh ilang udah tuh egg Yang paling banyak digunakan untuk kepentingan enchangement Namun kalau kalian lihat lebih detail Tekstur dari book self Ternyata banyak dari bukunya Mempunyai tekstur yang sangat sus Kali ini mirip seperti banyak karakter Among Us Yang sedang disembunyi di dalam book self Yang ke sepuluh 70% diamond di Minecraft Rata-rata spawn secara natural Di tempat yang gak terkena udara Atau jauh dari udara segar Yang ke sebelas Jika kamu melihat konduit yang sekarang Maka kamu akan melihat bahwa konduit itu Seperti menyerap-nyerap partikel-partikel biru Tapi kalau di jaman dulu Partikel-partikel yang diserap konduit berwarna oranye Dan berbentuk mirip huruf S Yang ke dua belas Kayak gambar lagu gitu ya Musik ya guys ya Maka akan mengeluarkan lebah yang ada di dalamnya Yang ke tiga belas Yang ke tiga belas Jika skulk dihancurkan dengan diamond Tanpa shield touch Maka akan drop 1 XP point Yang ke empat belas Mungkin sebagian dari kalian Banyak yang gak menyadari Adanya block ini di Minecraft Itu kalsit Jadi salah satu keunikan kalsit Sangat diluar nalar Jika kamu melihat disini Warna kalsit adalah warna putih Tetapi saat kamu melihat kalsit block Menggunakan map Maka warna yang muncul adalah coklat Coklat Woy what Yang ke lima belas Kena cahaya kali Kena cahaya kali Maka itu jauh lebih efisien Dibandingkan hanya menggunakan crafting table Karena dengan crafting table Kamu perlu satu setengah block Untuk membuat satu stairs Sedangkan dengan stone cutter Kamu hanya perlu satu block Untuk membuat satu stair Wow Yang ke enam belas Diamond block sebenarnya Mempunyai tekstur yang sama Dengan gold block Jika kalian lihat disini Bentuk dari gold block Samakan dengan diamond block Biar lebih kelihatan kemiripannya Kalian tinggal nyalain Programmer art Dari Minecraft nya Dan Tada Yang ke tujuh Anjay mirip Cuma beda warna ya Termasuk block yang jarang dipakai Tapi sebenarnya Kelihatan keren Tapi kalian tau gak sih Kalau ternyata Bentuk teksturnya itu Gak sama rata What Kalau kalian bisa lihat Antara yang atas Sama yang bawah Itu tuh garisnya gak nyambung Oh iya ya Hal ini bikin player Perfeksionis Ketar ketir banget sih Iya sih Ini dia kuli bangunan Kuli bangunan tuh Kayak agi badai Ini coy Batu batanya Biring Pasti kalian sering ketemu gas 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 tears Ya Kalau kalian perhatiin gas Lebih detail Ternyata gas tears Sebenarnya juga adalah Tekstur dari air mata gas Yang ada di bawah matanya 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 Oke Dapat dari barter piglin Dan juga loot chest Iya kak Yang ke-21 Minecart termasuk transportasi Yang sering dipakai di minecraft Ya betul Railnya sendiri Ternyata punya sesuatu yang menarik Kalau kalian pasang railnya Belok ke kiri Atau ke kanan Kalian bisa lihat Di sudutnya Bentuk ini ternyata Sama kayak stone pickaxe Yang ke-22 Force dirt Adalah block yang ditambahkan Di minecraft 1.7 Dan saat pertama kali ditambahkan Namanya bukanlah Force dirt Melainkan grassless dirt Atau bahasa indonesianya Tanah yang gak punya rumput Ya berarti ya Tanah biasa dong Sama dong kayak dirt ya Yang ke-23 Campfire adalah salah satu blok Yang cukup berguna Di minecraft Mau itu buat tempat masak Atau jadi tempat pencahayaan Tapi sebenernya Campfire sendiri Punya rahasia Contohnya aja Kalau kalian lihat Bentuk dari arang pembakaran Campfire Mirip seperti Muka dari kucing hitam Yang ada di minecraft Tadi dari gue mikir Kok mirip kayak kucing Tapi kok gak mungkin Kucing Kegunaan dari tempat redstone Yang ada di tengah-tengah Ancient City Sebenernya adalah Untuk memberitahu kepada Newbie player Teknik-teknik Cara menggunakan redstone Yang ke-25 Kegunaan dari tempat redstone Yang ada di tengah-tengah Ancient City Sebenernya adalah Untuk memberitahu Kepada newbie player Teknik-teknik Cara menggunakan redstone Yang ke-25 Villager di minecraft Punya banyak profesi Dan salah satu Profesi villager Yang mungkin jarang kamu lihat Adalah Fisherman Kalau kalian lihat lebih detail Ada ikannya Dari Fisherman villager Ada tekstur ikannya juga Dan kalau kalian Veteran player minecraft Mungkin kalian ingat Dengan ikan hijau Satu ini Karena sebenernya Tekstur ikan yang dipakai Oleh villager ini Adalah tekstur ikan kot Yang sudah dihapus 11 tahun yang lalu Yang ke-26 Yang ke-26 Ngomongin tentang lever Aku punya sesuatu Yang mungkin kebanyakan dari kalian Nggak tahu Contohnya Kalau kalian taruh Force dan lever Di dalam item frame Kalian akan menyadari Kalau dua tekstur ini sama Hanya berbeda di warnanya doang Dan kalau kedua item ini Di drop bersebelahan Kalian akan lihat Ukuran dan teksturnya Ternyata juga sama Yang ke-27 Corus plan di minecraft Bisa tumbuh sangat tinggi Untuk yang paling pendeknya Corus plan hanya tumbuh Setinggi 5 blok Sedangkan untuk yang paling tingginya Corus plan bisa tumbuh Sampai 22 blok Yang ke-28 Kemunculan deep slat diamond ore Memiliki chance lebih kecil Dibandingkan ancient debris Yang ke-29 Di bedrock Kamu bisa menaruh lever Di atas fence Wall Dan juga hopper Sebenernya di java Kamu juga tetap bisa melakukannya Tetapi harus menggunakan komen Yang ke-30 Miring-miringin Udah pasti kalian nambang banyak batu Entah itu untuk mencari diamond Atau cuma buat fondasi rumah kalian Tapi tau gak Ternyata kalau kalian taruh stone Dengan bedrock Dua tingkat ke atas Kalian bisa lihat Kalau ternyata Tekstur mereka itu sama Yang membedakan Hanya dari kontras warnanya saja Yang ke-31 Betul-betul Tapi disini gue gak lihat Ada muka wither anjir Iya ya sama ya Cuma beda warna doang ya guys ya Dari kontras warnanya saja Anjirlah Yang ke-31 Kamu bisa mengubah concrete powder Menjadi concrete biasa Menggunakan air dan juga lava Meskipun kamu hanya menjatuhkannya Dari atas Oh Baga Dekat sandstone Dan dekat red sandstone Adalah dua blok di minecraft Yang punya varian slab Tapi gak punya varian stairs Oh iya bener Anjir gak ada stairsnya Ada yang meremehkan Kegunaan dari flowering azalea Tapi ternyata Ada kegunaan lain Dari flowering azalea Selain untuk hiasan Yaitu untuk memberiding lebah Jadi kalian mulai sekarang Bisa memberiding lebah Dengan flowering azalea Dan menghasilkan baby bin Wajar Yang ke-34 Lucu banget Itu beneran kak Yo Baru tau gue azalean Bisa buat makan Lebah Anjir Lectern termasuk blok Yang digunakan para villager Untuk menjadi perpustakawan Sebenernya kalau dipasang Gak ada yang aneh Tapi saat lectern Ditaruh di inventory Kalian bisa lihat Kalau icon buat lectern Ternyata lebih 1 pixel Dari kotak aslinya Wah Perfeksionis lagi nih Anjir Yang secara kota Punya banyak varian warna Dan yang putih Bagian bawahnya mirip pingwin Ya mungkin Kalian udah tau sih ya Yang ini mah Oke guys Pingwin mana pingwin Yang mana cuy Yang ini Bisa aku lihat Mana mirip pingwin Anjir Ini kak Ini mata gitu Ya kak guys Bener kak Anjir Apa Bingung Mana ada mirip pingwin Cuma gini doang Segitiga Malah mirip kayak ini guys ya Kalau kalian pernah pas lapar-laper Ke Indomaret Beli yang segitiga Itu nasi Itu ada isinya Yang kayak onigiri Mirip onigiri Anjir Mana ada mirip pingwin coy Malah ini kayak matahari Setengah doang Ini matahari Itu kalau kita pas kecil ya Gambar-gambar Ada gambar matahari Kayak gini ya Bulat Terus ada Itulah hal tak terduga Di minecraft Bener-bener tak terduga Tapi ada beberapa Yang gue tau Dan ada beberapa Yang bener-bener What the hope Jadi apakah kalian Sudah tau 35 hal tak terduga Ini yang ada di minecraft Kalau kalian tau semua Kalian memang Pro minecraft Veteran The best Emang kalian Junty Jones Ini kan sepuh Jadi itulah Ilmu pengetahuan Yang diberikan Junty Jones Kepada kita Semoga ini bisa Bermanfaat Buat kita semua Baik pemula Maupun yang udah Pro-pro ya Biar mengingat Kembali aja ya Yang kayak gue nih Harus banyak Belajar minecraft Untuk menemukan channel Yang sangat bermanfaat Dan sangat Menghasilkan Access ini So ya guys I think that's it buat video kali ini Thank you semua yang udah nonton Sekali lagi jangan lupa teman-teman Like share dan subscribe-nya Dan supaya kalian suka dengan Video kali ini Dan relation gue guys Oke See you in the next video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax